Perseteruan MPL, PBSI diajak Domekanik. Jadi, beberapa jam yang lalu, Sekjen PBSI tercinta kita alias Pak Franky Ong baru aja ditantangin adu mekanik sama mantan manajer mutun Indonesia, yaitu Polius. Polius tuh pingin banget ngajak Franky Ong buat diskusi terbuka secara live buat menjelaskan semua pernyataan kontroversi milik Pak Sekjen PBSI kita ini. Saya ingin mengajak Pak Franky Ong untuk kita melakukan live dan diskusi terbuka. Mulai dari ngomongin MPL sebagai Liga Idol, Kartel Prestasi, dan yang terakhir tentang dulu di season 1 MPL tuh sistemnya terbuka. Dan pemenangnya adalah tim e-sport dari komunitas yang gak punya ruang. Tapi bisa aja ngalahin tim dengan kemampuan finansial yang tidak terbatas. Cuma ya yang gak terbatas cuma subscribe di MLBB News Update. Bentar, bentar, bentar. Season 1 kan yang menang tuh NXL. Dan setau gue nih, NXL tuh tim yang gede dan maju banget di Counter Strike kan? Jadi, bagian mana yang tim komunitas dan gada duitnya? Mana Pak Franky Ong pake bilang, baru tau sejarahnya ya? Tapi ya, kayak gue bilang, mungkin ada aja yang kita gak tau. Makanya PBS itu harus ngelakuin diskusi terbuka buat jelasin semuanya. By the way, kalian juga jangan lupa loh ya kalau Arark itu kedatangan romper baru loh. Cek aja infonya disini guys.